Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berjumpa lagi dengan saya di Zenitun channel ya pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah pasien ya sebuah kipas angin berdiri dengan merek masbyon f1621s ya ini pasanginnya ya kita coba ya kita belajar bagaimana cara menergi pasangin ini ya pertama kita hidup tapi pasanginnya sudah safarnya tombol on setelah dua ya karena kita coba kan ke power supply Hai pasangan ini berdengung sobat ya berdengung secara masakan getarannya ya berarti ada arus yang masuk ke dalam ke dinamonya ya dapat sekarang kita bukan untuk jaringnya ya ini paling-paling nanti coba kita putar dengan tangan serta dan apakah bisa berputar kita kalau kondisi kipas angin berdengung seperti ini dapat harus sudah masuk berarti segeringnya tidak putus bisa nanti kita coba dapat tekan kita tes dengan menggunakan akumeternya hai 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 oke kita colokkan kemudian kembali ke segerikan jadi tak merasakan gelungan ya coba wih betul-betulnya kita coba kita putar kita putar tapi tidak bisa coba ya tidak bisa menyalah ini masih mendengung pesanginya nah berarti kapasitornya tidak mengalami kerusakan ya karena tadi kita bantu diputar dengan tangan masih tidak mau berputar kalau kapasitornya yang mengalami kerusakan itu dia akan diputar dengan cepat setelah kita bantu diputar dengan tangan bagaimana cara memperbaiki kerusakan kipas angin mas Biong F1621S seperti ini ya yang mendengung saja dibantu dengan tangan juga tidak mau ini kondisinya tidak serta pada pancar sekali ya oke jangan lupa like comment dan subscribe oke sobat kali ini kita atau saya akan membuktikan ya bahwa sekering dari kipas angin ini tidak mengalami kerusakan ya jadi langkah pertama adalah kita tekan tombol untuk shaklar on ya bisa tekan disini dua terus kita atur batas untuk selector avometernya dibatas ukur um ya terserah kali ini saya tempel taruh di kali 100 ini ya oke terus kita ambil propnya ini ya propnya ini kita tempel di ujung dari staker ya staker listrik sini kalau sini kalau jarumnya bergerak berarti sekering yang di dalamnya tidak putus sobat bergerak ya oke ya kalau tidak bergerak berarti putus berarti ini sekeringnya tidak apa-apa sobat di dalam kita pindah ke nomor tiga saklarnya ini oke kita tes kembali loh tidak apa-apa ya jalur nomor tiga sekarang di nomor satu di nomor satu tidak berfungsi sobat di nomor satu mengalami putus ini ya di nomor dua tidak apa-apa nomor tiga tidak apa-apa yang nomor satu ini yang mengalami putusnya jadi nanti kita harus membongkar dinamonya sobat ya sekarang coba kita lepas baling-baling dan keranjangnya ini terus kita tes kapasitornya ya apakah mengalami penurunan nilai kapasitansi atau tidak ya oke kita bongkar dulu ya bagian dalamnya setelah kita bongkar ini kapasitornya sobat ya nilainya 1,5 micro ya 400 volt coba kita tes kita lepas dulu nilai kapasitansi kapasitansinya berkurang atau tidak ya saya taruh kembali disini bautnya ya tidak harus lagi oke sekarang kita lepas ini kapasitansi kapasitansi oke ya kita tes dengan ISR meter ya ini kita tes dengan ISR meter ya ini kita tes dengan ISR meter kita konsletkan dulu ya kapasitansi ini biar muatan listriknya di dalamnya hilang dulu kita taruh di masing-masing jepit dari kaki ISR nya oke kakinya lepas sebentar ya oke sudah tekan berapa nilainya nilainya 984 ya artinya tidak sampai 1 micro sobat ya dia sudah mengalami penurunan drastis ya ini harus kita ganti sobat ya coba kita ganti kita ambil kapasitor yang baru terus kita coba oke ini sobat saya sudah menyiapkan kapasitor ya yang baru dengan nilai yang sama 1,5 micro ya ini tadi yang lama coba kita tes berapa nilai dari kapasitor yang baru ini ya terus kita pasang kita colokkan ke listrik kita coba ini nilainya berapa ini nah ini 1459 ya jadi 1,4 micro ya lebih kita bagus ya kondisinya ya oke sekarang kita pasang dan kita coba ya kita pasang disini kita coba apakah bisa berputar kira-kira tapi ini tetap harus kita bongkar sobat ya dinamunya ini karena tadi yang nomor 1 putus ya tidak nyambung mungkin karena ada korosi ya di bagian tembaga untuk yang nomor 1 oke kita colokkan ke listrik udah tercolok kita pindah saklarnya nomor 2 tetap tidak ada perubahan waduh ini berasap ada asap yang keluar ini ada asap yang keluar ya coba kita buka mungkin asap yang keluar ini disebabkan karena korosi tadi di jalur nomor 1 ya saklar nomor 1 jadi kita wajib membukanya Alhamdulillah ya sudah bisa tapi kita coba kita buka tetap untuk merbaiki jalur nomor 1 oke oke sobat kita bongkar ya kita lepas dulu untuk bagian gearboxnya ini ya jangan lupa tetap disimpan baut-bautnya ini ya karena nanti kalau hilang kita sendiri yang kau bingungan ya kita lepas bagian gearboxnya gearboxnya Alhamdulillah dalam kondisi yang bagus ini ya ada 3 baut ini ada 3 baut ini ada 3 baut ini duduk merosot nah ini ya ini gerboknya ditamankan juga ini karet untuk penahan as nah ini ya cepat ya ini ada kancingnya eh kancing ya pin kita lepas ya dengan cara seperti ini kita duduk dengan balu kita tarik dengan tang ini ya kita lepas baru kita buka 4 baut yang ada di sisi-sisinya ini ya oke saya percepat ya oke saya percepat ya baut pertama baut pertama baut kedua tiga kurang satu baut keempat oke kita tarik as bismillahirrahmanirrahim tahan-tahan sobat ya kita tarik asnya bagian asnya nah ini ya kita potong dulu kita tarik asnya kita potong tidak datang potong ya sahabat kita potong saja sudah hati-hati nah ini ya nah ini ya ini yang terbakar sahabat saya dekatkan ya nah itu ya ini yang terbakar tadi mungkin ini kabel untuk yang nomor satu ya itu coba kita pretely kita lepas semuanya ini ya kita cek oke ya sahabat saat ini kita beri thinner A dulu ya thinner A spesial untuk melunakkan ininya ya untuk melunakkan udah luna sempat sekarang kita lepas ya seperti ini ya seperti ini ya kita lepas satu persatu sempat ya hati-hati kita cari jalur yang nomor satu ya dan tadi yang terbakar itu yang mana kira-kira sampai mengeluarkan asap Mereka di raya di raya di raya di Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini calurnya masih bagus ini yang terbakar ya ini kabelnya terbakar semua bahasa tidak ada ada titan yang terbakar juga sebetulnya kita cek lilitannya ini korosi kayaknya nanti kita solder yang ini juga nanti kita solder ya masih bagus ini saya ada calurin yang terbakar coba kita buka ya sampai sini ya ini sekeringnya ini ya yang putih sekeringnya ini ya sobat setelah saya cek sobat bagian yang ini ya yang terbakar sehingga menyebabkan lilitannya ini sobat ya terbakar hangus seperti ini ya banyak yang putus ini nah sehingga saya berkesimpulan sobat lilitan ini atau dinamo ini tidak-tidak tertolong ya karena banyak yang terbakar ya ini disebabkan karena tadi coba korosi ya lalu ini ada hijau-hijau ini korosi keluar jamur gitu ya sehingga menyebabkan hubungan singkat kayaknya terus terbakar sebelah sini nih ya ini putus semua ini oke jadi kita belikan mesin baru saja ya untuk dinamo dengan merek pas pionnya nanti kita ganti dan saya praktekkan cara untuk memasang dinamo yang baru oke ya sobat karena ini dinamonya sudah parah ya terbakar parah ini saya sudah beli dinamo yang baru sahabat ya ini sudah satu paket saya tidak beli cuma lilitannya saja tapi satu paket ya seluruhan cara untuk menggantinya gampang coba ya pertama kita lepas dulu untuk bagian ini ya dengan cara ini ada untuk bautnya ini kita ceket penutupnya ya kita ceket dulu seperti ini penutupnya ini sini ada bautnya sobat ya kita lepas bautnya kita cabut ini kita potong dulu seperti tidak terpakai nah seperti ini ya nah ini ada untuk pembatasnya ya kita pasang di yang bawah ya baru sini ya sini kita pasang di yang baru untuk pembatasnya kita masukkan seperti yang aslinya ya seperti ini oke kita taruh disana dulu ya ini tetap pakai oke sobat setelah itu kita bongkar seluruh empat bautnya bagian sininya karena kabelnya ini saya mau masukkan ya sebenarnya bisa saja kabelnya kita sambung disini ya tapi saya tidak mau biar baru semualah ini kita masukkan ke sana ya sambil kita belajar bagian mana yang lingkitan yang nol untuk kecepatan 123 kita bongkar seluruh empat baut ada berapa buat ini 123456 ya ada 6 baut ya oke ya saya skip biar tidak lama-lama terus kita pasang nah setelah semua bautnya kita lepas coba kita tarik seperti ini ya kita tarik seperti ini ada berbagai macam kabel sahabat ya saya dekatkan sambil kita belajar ini ya ini ada kabel yang dari sumber tegangan atau dari kabel AC nya ya yang ke dinamo warna putih ini adalah nolnya ya ini nolnya terus ada kabel warna hitam kuning sama merah ini adalah kabel untuk kecepatan ya saya potong saja sobat ya kali ini tidak sudah solder untuk memudahkan sobat-sobat yang di rumah tidak tidak punya solder tetapi mau mengganti apa namanya dinamo lepas Hai warna putih sedangkan cobat di dinamo yang kita baru beli tadi yang baru kita memasangnya jangan yang warna putih kita ganti putih ya karena di dinamo yang saya baru beli ini untuk nolnya ini adalah yang warna hitam ya jadi untuk mempermudah mengetahui yang mana yang nolnya bisa tanya kepada yang menjualnya jadi yang nol itu yang warna hitam sehingga yang asalnya putih ini tadi terhubung seperti ini saya ganti menjadi warna hitam tidak saya pasang warna putih ya karena putih disini ini yang baru ini adalah untuk kecepatannya putih biru merah ini untuk kecepatan oke saya pasang seperti ini bisa kelepas dulu sobat ya karena kurang kurang panjang ini kita pun terpontir atau kita pengetahuan disini ini terus kita pasang kontok penguncinya oke sudah kuat insya Allah terus sekarang tinggal kabel kecepatan ini sobat ya kali ini yang warna merah saya samakan dengan yang warna merah bebas ya pasukan sobat nanti dicobak-cobak sendiri ya yang warna Hai apa hitam saya kasih warna putih yang warna kuning saya kasih warna biru kita solasi sobat tetap kita butuh isolasi bagai isolator ya hai hai iya sobat saya lupa sebentar sebentar sebelum kita pasang seharusnya kita masukkan dulu kabelnya ya ini saya terlalu konsentrasi pada ada pemasangan kabel oke kita masukkan kabelnya disini ya ini duduk palingnya masing-masing itu kita jadikan satu dulu untuk mempermudah memasukkan kabel ya sudah hilang konsentrasi terus terus kita tancapkan sekalian kita baut ya biar tidak lepas oke sekarang kita pasang disini seperti semula ya kita di nolnya nolnya warna merah saya ikat dulu sobat kita tidak terlalu panjang up seperti ini oke oke kita lupas cepatannya ya kita lupas semua saja biar nanti tinggal memasangnya oke saya skip kabelnya sudah saya pasang sudah saya isolasi sekarang tinggal kita tutup seluruh bagian kipas angin ini terus nanti kita coba ini siapet ya kipas anginnya sudah saya tutup secara sempurna ini oke sudah saya tutup tadi yang kita ganti dinamonya karena terbakar sekarang kita coba kita colokkan ke listrik alhamdulillah sudah bisa berputar karena memang dinamonya baru oke sobat ya begitu tadi cara kita memperbaiki kipas angin maspion F1621 yang tadi kerusakannya terbakar dinamonya dan kita sudah belajar termofusenya tadi di angka 2 dan 3 tidak terputus tapi di angka 1 terputus terus kita ganti kapasitornya kapasitornya memang mengalami penurun kapasitansi terus kita ganti tetap tidak bisa berputar dan malah terbakar atau keluar asap karena memang ada korosi di beberapa bagian dari lilitan tembaga dari dinamu tersebut oke sobat ya semoga bermanfaat video dari saya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax